Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Menang itu tidak berarti mulia dan kalah pun tidak berarti hina Tapi yang curang pasti akan celaka Baik MK ngono ya ngono Neng ojo keterlaluan nekatnya Untuk menyelamatkan status jawab pres Profesor Ma'ruf Amin dari gugatan di diskualifikasi Mahkamah Konstitusi tidak bisa membantah argumentasi bahwa Anak perusahaan BUMN itu adalah juga BUMN Karena sudah amat telak aturannya termasuk yang ditanda tangani Presiden Jokowi sendiri Karena itu MK harus cari alasan lain Yaitu Dewan Pengawas Syariah DPS pada Bank Syariah itu bukan organ perusahaan Argumentasi yang tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan Pokoknya asal menolak gugatan Paslon 02 yang menuntut jawab pres Ma'ruf Amin di diskualifikasi Karena jabatannya di BUMN atau anak perusahaan BUMN yang dalam hal ini adalah di Dewan Pengawas Syariah Padahal keberadaan DPS itu harus dan wajib ada pada Bank Syariah Seperti halnya keberadaan direksi dan komisarisnya DPS tidak bisa disepadankan dengan akuntan publik dan lain-lain Yang mungkin sifatnya opsional seperti argumentasi majolis hakim MK Makanya pengangkatan dan pemberhentian anggota DPS juga harus melalui RUPS Seperti halnya direksi dan komisaris Dalam RUPS tahunan Bank Syariah DPS juga memberikan laporannya seperti halnya direksi dan komisaris Jadi pada Bank Syariah keberadaan DPS bukan opsional Tapi keharusan mutlak dan juga harus mendapatkan persetujuan OJK Sama halnya dengan personalia direksi dan komisaris Sedangkan penunjukan akuntan publik Penasihat hukum ataupun pengangkatan garyawan pada Bank Syariah Tidak perlu melalui proses dan persetujuan OJK Dengan demikian jelas DPS itu organ resmi pada Bank Syariah Jadi Majelis Hakim MK telah salah Ketika mereka mengatakan atau berpendapat bahwa Jabatan atau posisi DPS yang dijabat oleh Prof. Ma'ruf Amin Bukan pejabat perusahaan Dalam hal ini pada BUMN maupun anak perusahaan dari BUMN Amar putusan Majelis Hakim MK ini saya yakin Akan bikin pusing OJK dan para pemegang saham Bank Syariah Karena bertentangan dengan aturan dan praktik yang berlaku Meski begitu saya kira masyarakat Bank Syariah akan memilih Tetap berjalan seperti sekarang ini Dan terpaksa meninggalkan putusan MK itu Anggap saja putusan itu hanya berlaku khusus untuk menyelamatkan Ma'ruf Amin Daripada harus merusak aturan Bank Syariah yang sudah berlaku Saya kira seandainya pun Prof. Ma'ruf Amin menjawab Komisaris bukan DPS pada Bank Syariah Bukan tidak mungkin pula Majelis Hakim MK ini akan mencari-cari argumentasi lainnya Yang cukup nekat Misalnya Komisaris bukanlah direksi yang menjalankan perusahaan sehari-hari Atau mungkin argumentasi apalah yang penting gugatan Paso 02 tetap harus ditolak Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang sedang merosot Baik dieksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi sempurna Dengan putusan MK yang nekat ini Kata para pendiri bangsa Meski aturan yang tertulis sudah baik Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah semangat para penyelenggaran negaranya Orang bilang dulu Pak Hakim Ngono ya ngono Ningojo ngono Kebangetan Jakarta 29 Juni 2019 Alasan 9 Hakim Solit Menolak Seluruh Gugatan Prabowo Pada hari Kamis 27 Juni 2019 9 Hakim Mahkamah Konstitusi telah meluarkan putusan menolak seluruh permohonan Sengketa Perselisian Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pilpres 2019 Yang telah diajukan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Sbianto Sandiaga Uno Putusan dikeluarkan secara bulat atau tidak terdapat dissenting opinion Atau perbedaan pendapat diantara para hakim Amar putusan menyatakan dalam eksepsi menolak Eksepsi terbohon dan pihak terkait untuk seluruhnya Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Ujar Ketua Majelis Hakim Anwar Usman Saat sidang plena pembacaan putusan Sengketa PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK Di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pada hari Kamis 27 Juni malam Anwar Usman Mengatakan Sengketa PHPU Pilpres ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim RPH Oleh 9 Hakim Konstitusi pada 24 Juni 2019 RPH dipimpin oleh Hakim Anwar Usman Selaku Ketua Merangkap Anggota Aswanto Dalam kesimpulan Kata Anwar terdapat 5 poin Pertama Mahkamah Merwenang mengadili perkara akuo Kedua Mahkamah juga menilai bahwa perabosan dimiliki kedudukan hukum Ketiga Permohonan diajukan masih dalam tegat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Keempat Eksepsi permohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Kelima Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum Selama persidangan berlangsung Majelis Hakim secara bergantian membacakan gugatan pemohon Jawaban termohon dan pihak terkait Serta alasan dan pertimbangan Hakim terhadap dalil-dalil pemohon Sehingga mereka sepakat untuk menolak Seluruh gugatan pasangan calon 02 Berikut ini adalah alasan-alasan MK Menolak gugatan PHPU yang diajukan pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandiaga 1. Ajakan memakai baju putih di TPS Kubu Prabowo Sandi menganggap ajakan Jokowi kepada pendukungnya untuk mengenakan baju putih saat berada di TPS Sebagai sebuah kecurangan serius Pasangan 02 pun meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU yang menyatakan pasangan 01 unggul dalam Pilpres 2019 Mahkamah menganggap pihak 02 tidak bisa menjelaskan secara terperinci Korelasi antara seruan penggunaan baju putih dan peningkatan perlahan suara 01 Sehingga MK menilai dalil pemohon akwo tidak relevan dan harus dikesampingkan 2. Dukungan kepala daerah terhadap Jokowi Maruf Pasangan 02 menganggap ada kecurangan bersifat, terstruktur, sistematis dan masif terhadap pasangan 01 Dengan adanya pernyataan dukungan dari sejumlah kepala daerah Hakim MK mengatakan persoalan yang sama sudah ditindak lanjuti oleh pihak lain yang berwenang Yakni Bawaslo Bawaslo telah memutuskan tidak ada pelanggaran dalam masalah tersebut Hakim MK juga menegaskan bahwa pihaknya hanya mengadili perkara-perkara pemilu yang belum ditangani oleh lembaga lain 3. TPS Siluman Pihak 02 menuding Ada 2.984 TPS Siluman yang terkait dengan penggelembungan 895.200 suara Hakim MK menganggap pihak pemohon tidak bisa menunjukkan lokasi TPS Siluman itu Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dengan yakin tentang proses menggelembungan suara yang terjadi dan siapa pihak yang diuntungkan 4. 2.871 suara yang hilang Pasangan Prabowo Sandi mengatakan kehilangan 2.871 suara setiap harinya Dalam proses penghitungan suara di Sistem Informasi Penghitungan Suara, Situng KPU Sementara mereka menuding kubu Jokowi Ma'ruf mendapatkan peningkatan 900 suara MK mengatakan dalil tersebut tidak beralasan Pemohon dianggap tidak bisa menjelaskan korelasi sistem hitung cepat dan perolehan suara pada rekapitulasi akhir Hakim juga menganggap tayangan video yang diajikan alat bukti Alat pemohon tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil yang disampaikan 5. Penghitungan Suara Versi 02 Pihak pemohon menyebutkan bahwa perolehan suara mereka sebesar 52% Sementara Jokowi Ma'ruf sebesar 48% Hitungan itu berbeda dengan hasil KPU yang menyebutkan Jokowi Ma'ruf mendapatkan 55,5% Dan Prabowo Sandi 44,5% MK juga menolak hasil penghitungan suara versi Prabowo Sandi Karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat tentang asal perolehan suara itu Pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi suara lengkap di setiap TPS 6. Kesalahan Situng Kubu 02 menganggap banyak terjadi kesalahan dalam sistem informasi penghitungan suara Situng yang dilakukan oleh KPU Perbedaan data suara yang tertulis dengan formulir C1 Hakim MK menolak dalil itu dengan alasan situng pada situs KPU Merupakan informasi yang bisa diakses oleh publik Dan tidak digunakan untuk menentukan suara sah hasil pemungutan suara 7. Pengaturan suara Tim Hukum Prabowo Sandi menyebut Ada indikasi pengaturan suara tidak sah di sejumlah daerah Seperti di Maketan dan juga Madion MK menolak dalil itu karena pemohon tidak bisa menunjukkan bukti secara lengkap Terkait dugaan kecurangan di dua kabupaten tersebut 8. Penggelembungan suara Tim 02 menyebutkan Ada penggelembungan suara ketika penghitungan suara pada 17 April Dasar tuduhan adalah jumlah suara tidak sah yang dinilai sangat besar Yang mengakibatkan penggelembungan suara Antara 16,7 juta sampai 30,4 juta suara MK menganggap tuduhan itu hanya asumsi Tanpa bukti yang cukup kuat 9. Pelanggaran dana kampanye Tim Hukum Prabowo Sandi menyuruti Sumbangan dari perkumpulan golfer TRG sebesar 18,197 miliar rupiah Dan perkumpulan golfer TBIG sebesar 19,724 miliar rupiah MK menilai Dana kampanye pasangan 01 sudah sesuai aturan MK mengaku sudah mempelajari bukti yang diadilkan pemohon, termohon, dan pihak terkait MK menyimpulkan Bahwa dana kampanye pasangan 01 sudah dilaporkan kepada KPU Dan sudah diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU 10. 17,5 juta DPT tidak valid Tim 02 mengatakan ada 17,5 juta pemilih yang ada di daftar pemilih tetap atau DPT tidak valid Majelis Hakim MK menilai tidak ada bukti kuat seperti yang diajukan oleh pemohon atas danil tersebut Setelah diperiksa, dalam hal bukti P155 tidak ditemukan 17,5 juta suara invalid yang ada di dalam DPT Karena pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana saja mereka terdaftar 11. Posisi Ma'ruf Amin di BUMN Paslo 02 menganggap posisi jawab personal 1 Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sebagai pelanggaran sehingga harus didiskualifikasi MK menilai tuduhan jabatan Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai karyawan BUMN tidak dapat dibuktikan Berdasarkan undang-undang tentang perbankan syariah, DPS adalah organ yang terafiliasi dengan Bank Syariah Namun ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi Sehingga Dewan Pengawas Syariah bukan bagian dari karyawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!